Intro Shalom, apa kabar semua? Pasti baik dan luar biasa ya Alkitab berkata Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Betapa pentingnya firman alam di dalam kehidupan Karena itu hari ini juga baca Alkitab Dunungkan dan melakukan sesuai firman alam Pasti Tuhan memberkati dalam kehidupan Salam 14 Pada saman Amrabel, Raja Sinear, Ario, Raja Elasad Kedorlaomer, Raja Elam, Bontideal, Raja Goin, Raja Dila Bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom Bersya, Raja Gomura, Sinat, Raja Atma Shemeber, Raja Seboin, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Soan Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu Dan datang ke lembas hitim, yakni Laut Asim 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka mengerontak Dan tahun yang ke-14 datang Kedorlaomer Serta Raja-raja yang bersama-sama dengan dia Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asterod, Karnaim Orang Susim, Jidham, Orang Emin, Disyawek, Ria Payu Dan orang Hori di kegunungan mereka yang bernama Seir Sampai ke Elparan di tepi Padanggurung Sesudah itu meniklah mereka dan sampai ke Enmista Yakni Kades dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek Dan juga orang Amori yang diam di Hase Sontama Lalu keluarlah Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomorrah Raja Negeri Atma, Raja Negeri Seboin, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Soan Dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembas hitim Melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar, empat raja, lawan lima Di lembas hitim itu dimana-mana ada sumur aspal Ketika Raja Sodom dan Raja Gomorrah melarikan diri Jatuhlah mereka ke dalamnya Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan Segala harta benda Sodom dan Gomorrah berserta segala bahan makanan dirampas musuh Lalu mereka pergi Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom Kemudian datanglah seorang kelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu Yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin, kepunyaan marik Orang Amuri itu saudara Esko dan Ania Yakni teman-teman sekutu Abram Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawa Maka dikeratkannya lah orang-orang yang terlatih Yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya Lalu mengejar musuh sampai ke Dan Dan pada waktu malam Berbagilah mereka Ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Oba di sebelah utara Damsy Dibawahnya lah mereka kembali segala harta benda itu Juga Lot anak saudaranya itu Serta harta bendanya dibawahnya kembali Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer Dan para raja yang bersama-sama dengan dia Maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah syawe yakni lembah raja Merkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur Ia seorang dengan Allah yang maha tinggi Lalu ia memberkati Abram kakaknya Diberkati narkurnya Abram oleh Allah yang maha tinggi Pencipta langit dan umi Dan terpujilah Allah yang maha tinggi Yang telah menyerahkan musuh ke tanganmu Lalu Abram memberikan kepadanya se persepuluh dari semuanya Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram Berikanlah kepadaku orang-orang itu Dan ambillah untukmu harta benda itu Tetapi kata Abram kepada Raja Negeri Sodom itu Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi Pencipta langit dan umi Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu Sepotong benang atau tali kasut pun tidak Supaya engkau jangan dapat berkata Aku telah membuat Abram menjadi kaya Kalau aku, janganlah sekali-kali Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini Dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku Yakni Aner, Esko, dan Mamre Biarlah mereka itu mengambil bagian yang masing-masing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!